19 proyek strategis yang ada di kota Prabu Muli terdiri dari 13 milik PUPR dan 6 milik dinas Perkim dilakukan pendampingan dan pengamanan oleh kejari Prabu Muli guna mencegah timbulnya kebocoran dana. Kegiatan pengamanan proyek strategis atau PPS merupakan salah satu kegiatan yang ada di seksi intelijen pada setiap kejaksaan negeri termasuk kejari Prabu Muli untuk mencegah kebocoran keuangan negara atau daerah. Kasih intel kejari Prabu Muli, Anjasra Karya menjelaskan kategori proyek strategis di dalam surat jamin tel sendiri yaitu adanya penetapan dari kepala daerah. Jadi kepala daerah dalam hal ini wali kota Prabu Muli mengeluarkan SK penetapan bahwa suatu kegiatan butuh didampingi. Biasanya proyek dengan tingkat kehatian-kehatian yang memungkinkan timbul ancaman dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis akan dilakukan PPS. Anjasra Karya mengatakan PPS bukan hanya dalam proyek fisik namun juga non-fisik. Sampai saat ini pihaknya sedang melakukan pendampingan pada 13 kegiatan dinas PUPR dan dalam kegiatan dinas Perkim. Sejauh ini ada dua dinas yang kita lakukan PPS, kita lakukan pengamanan pembangunan strategis yaitu pertama pada dinas PUPR, PUPR Kota Prabu Muli, itu ada 13 kegiatan dan Perkim itu ada 6 kegiatan. Intinya program ini itu untuk melakukan pengamanan agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran keuangan negara atau daerah. Dengan adanya pengaman proyek strategis, 19 kegiatan akan selesai tepat pada waktunya. Benny Firdaus, PAL TV